Oke semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Ahmad Tawwe Disini saya mohon maaf sebelumnya dari 2 minggu terakhir ini saya belum update mengenai dunia dan disini saya akan buatkan video buat kalian semua karena disini saya sudah memiliki waktu luang yang cukup dikarenakan kemarin lebaran dan hari ini sudah mulai masuk kerja kembali jadi disini minal izin walfa izin buat semuanya disini jika saya memiliki salah saya mohon maaf yang sebesar jadi disini di dua minggu yang lalu saya juga mengikuti market yang saat ini sedang terjadi penurunan jadi walaupun saya tidak mengupload video di YouTube disini saya juga terus memantau perkembangan dari di market saat ini jadi disini saya akan buatkan video tentang market saat ini dan apakah ini sudah mulai recovery kembali jadi tonton videonya sampai selesai agar kalian mendapatkan informasi mengenai dunia crypto garansi ini Oke disini kita akan update terlebih dahulu untuk market saat ini dan disini untuk Bitcoin Bitcoin saat ini ada di harga 559 juta rupiah dan disusul dengan ethereum ethereum ada di harga Rp39 juta rupiah dan untuk di posisi ketiga yaitu BNB atau finance coin BNB saat ini ada di harga 5 juta 300 ribu rupiah dan untuk cardano sendiri cardano ada di harga 24000 rupiah dan untuk XRP sendiri XRP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan disini XRP ada di harga 14300an dan disini untuk rata-rata altcoin seperti Dogecoin Polkadot dan sebagainya disini untuk rata-rata altcoin juga masih pada merah dikarenakan penurunan Bitcoin saat ini jadi disini dampak dari penurunan Bitcoin sendiri yang signifikan disini berpengaruh besar kepada altcoin dan disini altcoin juga rata-rata terkoreksi hampir 40-50 persenan oke teman-teman disini saya masih menggunakan trading view untuk menganalisa pasar crypto jadi disini buat teman-teman semua yang ingin menganalisa di smartphone kalian kalian bisa mengunduhnya di appstore maupun di playstore oke disini langsung saja kita analisa untuk pasar dari Bitcoin USDT disini sebelumnya kalian harus mencari pair yang ingin kalian kalian analisa disini saya akan analisa BTC USDT terlebih dahulu dan di timeframe 4 jam untuk Bitcoin disini menurut saya Bitcoin membentuk seperti Symmetrical Triangle disini saya akan bentuk garis agar kalian memahami untuk pola Bitcoin saat ini disini saya akan gariskan seperti ini kita tarik ke bawah lalu kita buat garis lagi dari bawah ke atas nah seperti ini kurang lebih nah disini kita sesjajarkan terlebih dahulu nah kurang lebih seperti ini dan disini Bitcoin saat ini ada di harga 38.000 USD dan disini untuk titik support pertamanya untuk Bitcoin jika Bitcoin ini ingin naik lagi disini dia harus bertahan dan tidak boleh keluar dari support pertamanya disekitar disini let's say 37.000 USD dan apakah Bitcoin ini akan keluar dari zona Symmetrical Triangle ini apakah dia akan meritesh support pertamanya di 37.000 USD dan jika Bitcoin ini ingin naik lagi dia harus keluar dari pola Symmetrical Triangle ini jadi disini dia harus break all di atas ke restrain lane yang atas yang saya buat dan disini saya ingatkan lagi atau saya tekankan lagi buat teman-teman semua yang ingin membeli Bitcoin disini kalian bisa menunggu Bitcoin ini keluar dari pola Symmetrical Triangle ini dan jika Bitcoin ini bisa keluar dari pola Symmetrical Triangle ini kemungkinan besar untuk Bitcoin dan altcoin disini akan mengalami kenaikan jadi selalu lakukan riset kalian sendiri untuk membeli Bitcoin maupun altcoin lainnya dikarenakan disini untuk kerugian maupun keuntungan ditanggung pribadi masing-masing disini saya memberikan informasi atau gambaran buat kalian yang ingin membeli Bitcoin maupun altcoin yang lainnya oke disini kita bahas untuk altcoin seperti seperti BNB disini kita cari BNB USDT dan disini untuk pola altcoin seperti BNB dan yang lainnya disini menurut saya ini adalah pola yang terjadi sama seperti Bitcoin jadi disini pengaruh yang cukup signifikan untuk altcoin dan menurut saya untuk beberapa hari ke depan disini untuk market menurut saya masih akan terus sideways atau sedikit tenang dan menurut saya untuk bulan Juni bulan depan disini untuk BNB sendiri menurut saya untuk BNB jadi dia harus keluar dari resisten pertamanya disini di sekitar 403 USD atau dalam rupiah sekitar 5.600.000 sampai 5.700.000 rupiah jadi kalian bisa menunggu BNB ini break out di atas resisten pertamanya yaitu di sekitar 403 USD dan buat teman-teman semua yang bermain di market sport dan masih nyangkut disini sama seperti saya disini saya juga masih nyangkut di coin BNB ini kalian tidak sendirian oke disini kita bahas seperti XRP USDT disini untuk XRP sendiri polanya juga sama disini mengikuti pola dari Bitcoin dan tidak perlu kita bahas lagi untuk altcoin disini seperti silika kita coba disini untuk silika sendiri polanya juga sama mengikuti Bitcoin jadi tidak perlu banyak analisa untuk market saat ini disini teman-teman semua bisa menunggu kita tahu jika Bitcoin ini sudah pulih kembali dan altcoin terbang kembali menuju alt-time high nya disini kita berdoa saja agar Bitcoin cepat pulih dan terhindar dari kabar-kabar buruk dan isu-isu dari luar sana oke disini kita cek untuk market di market exchange indodax disini untuk Bitcoin sendiri Bitcoin ada di harga 573 juta rupiah dan berbagai macam altcoin disini sudah mulai mengalami sedikit kenaikan dan disini buat teman-teman semua yang ingin mendaftar atau belum mempunyai market exchange indodax kalian bisa menggunakan link yang ada di deskripsi dibawah dan disini saya akan berikan informasi yang cukup bagus disini disini di bulan depan binance akan meluncurkan nft marketplace jadi menurut saya untuk fans ini dia akan menaikkan volume transaksinya dan untuk pengaruh dari BNB sendiri disini menurut saya dia juga akan mengalami kenaikan dari pembukaan atau peluncuran dari nft marketplace ini dan buat teman-teman semua yang belum memiliki akun binance kalian bisa menggunakan link yang ada di deskripsi dibawah jika kalian menggunakan link yang ada di deskripsi dibawah kalian akan mendapatkan sekitar 10% fee trading jadi lumayan untuk kalian membelajakan koin di binance ini dan mungkin itu saja informasi yang saya dapat berikan kepada teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati